Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Makassar, Jalan Kartini pada Senin 21 Januari 2019. Direktur Utama PT Abu Tours and Travel Hamza Mamba dituntut 20 tahun penjara atas perkara dugaan penggelapan dan pencucian uang ribuan jemaah umroh. Dalam isi tuntutan JPU menegaskan Hamza Mamba secara sadar menggelapkan dana jemaah senilai 1,2 triliun rupiah, yang merugikan sekitar 86.720 jemaah umroh. JPU pun meminta Majelis Hukum untuk menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah, subsidiar satu tahun penjara. Berdasarkan Pasal 372 Junto Pasal 64 Ayat 1 ke 1 KUHP tentang penggelapan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Darmawan menambahkan tuntutan dibuat berdasarkan keterangan 34 saksi fakta, 3 saksi ahli dan pemeriksaan Hamza Mamba. Saksi pun menerangkan secara sadar Hamza Mamba menyelewengkan dana jemaah untuk membayar sejumlah angsuran rumah mewah. Kendaraan pribadi Hamza serta istrinya Nur Syariah Mansyur. Wawan Setiawan, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.